Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-54 dari 80 topik. Mazab dalam Ilmu Hukum, bagian ke-7. Aliran Realis. Aliran Realis menyatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran Realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum, sehingga para penganutnya menekankan agar pendidikan hukum senantiasa mengupayakan mahasiswanya untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan. Dengan demikian, mahasiswa mampu mendesain bagaimana hukum diwujudkan saat terjun ke dalam masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Karl Ilwelyn, Jerome Reng, dan Oliver Wendell Holmes. Selanjutnya, pemikiran modern mengenai hukum datang dari apa yang disebut sebagai para ahli hukum realis. Mereka pada dasarnya meninggalkan pembicaraan mengenai hukum yang abstrak dan melibatkan hukum kepada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat. Kaum realis mendasarkan pemikirannya pada suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Selain itu, aliran realis ini selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Jerome Reng menekankan agar pendidikan hukum hendaknya memasukkan pengenalan terhadap pengadilan dan kegiatannya dan segi-segi manusia dan kebijakan dari hukum. Aliran realis Amerika Serikat Realisme telah melahirkan suatu cara pendekatan yang bersifat teknologis terhadap hukum di Amerika Serikat. Dengan pendekatan yang demikian itu dimaksudkan suatu penggarapan problem-problem hukum secara ilmiah dengan menggunakan metodologi dan alat-alat yang dipersembahkan oleh ilmu dan teknologi akhir-akhir ini. Aliran realis di Amerika Serikat menganggap hukum itu semua yang dihasilkan. Putusan oleh pengadilan sebagai suatu yang realitas atau kenyataan dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum melalui putusan hakim berasal dari kalangan praktisi hakim dan pengajar ilmu hukum di perguruan tinggi. Aliran realisme di Amerika Serikat pada dasarnya dibangun berdasarkan penerimaan secara umum terhadap realisme filosofis yang mempengaruhi para hakim sehingga berpikiran realisme. Alasan-alasan yang dikemukakan Carl Ilwelyn dalam pokok-pokok pendekatan aliran realis di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. 1. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh hakim. 2. Hukum sebagai alat mencapai lujuan tujuan sosial, sehingga yang lebih cepat berubah daripada hukum dan karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial yang ada. 3. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang sempit sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlainan. Oleh karena itu, hukum bersifat umum, tidak konkret, tidak nyata. 4. Hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Di lain pihak, Holmes menganggap hukum sebagai kelakuan aktual para hakim di mana kelakuan hakim itu ditentukan oleh tiga faktor sebagai hal yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu kaedah hukum yang dikongkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi, moral hidup pribadi hakim dan kepentingan sosial. Esensi ajaran realis dari Holmes adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu hukum itu terletak pada pengujian fakta-fakta. 2. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman. 3. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataan dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Selanjutnya, Scubert mengomentari masalah ramalan yang dikemukakan Holmes bahwa ada tiga pendekatan dalam melakukan ramalan yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan destruktur konversi, yaitu sentral dari proses pembuatan kebijakan pengadilan yang terletak pada struktur konversi di mana putusan hakim dipengaruhi oleh hasil interaksi dari suatu kelompok dan pengintegrasian nilai-nilai individu para hakim. 2. Penggunaan atribut-atribut, yaitu pengaruh pengalaman pribadi seorang hakim, penunjukan politis hakim, dan afiliasi partai politik dari hakim. 3. Penggunaan pengaruh orientasi sikap, yaitu pengaruh faktor ekonomi dan politik yang berkaitan dengan persoalan vital dan fundamental pribadi dan keluarga hakim. Selain itu, esensi ajaran Jerome Frank yang tergolong sebagai penganut ajaran realis Amerika Serikat, dijadikan lima aspek sebagai berikut. 1. Memotivasi hakim untuk melakukan reformasi terhadap hukum untuk kepentingan keadilan. 2. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan. 3. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan yang tetap. 4. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan hukum tetap. 5. Putusan pengadilan bergantung pada berbagai faktor, seperti kaedah hukum dan faktor non-hukum. Pada tahun 1949, Lee Lufinger memperkenalkan suatu istilah yang dikemudian hari memberikan suatu ciri terhadap penggarapan hukum secara teknologis, yaitu juri metriks. Di samping kemajuan-kemajuan yang terjadi di bidang metodologi ilmu, seperti pendekatan sibernetis dan penggunaan komputer, hal yang mendorong pemanfaatan penggarapan secara lebih eksak terhadap problem-problem hukum adalah makin menumpuknya perkara di pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Aliran realis Skandinavia Aliran realis Skandinavia, seperti Denmark dan Sweden, yang dipelopori oleh Hagerström dan Wilhelm Lundstedt, berpandangan bahwa hukum adalah putusan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau psikologi yang tidak lebih dari reaksi otak. Alasan aliran realis Skandinavia adalah karena dalam pelaksanaan hukum itu dilakukan melalui pendekatan pada peringkat yang rasionalisasi dan eksistensi objektif. Hukum dipandang sebagai aspek perilaku hakim, dan menolak konsep kejiwaan dan fenomena mental pada diri hakim dalam melaksanakan tugasnya. 1. Hagerström Hagerström banyak menulis tentang hukum Romawi. Hagerström mengingkari adanya nilai-nilai objektif. Tidak ada sebetulnya apa yang disebut kebaikan dan kejelekan di dunia ini. Ide tentang hak tidak mempunyai landasan faktual, tetapi datang dari perasaan akan kekuasaan yang melekat padanya, sesuatu yang bisa dijelaskan secara psikologis. Ini menuntun Hagerström untuk mengingkari kemungkinan bagi adanya ilmu tentang the OU. Semua persoalan tentang keadilan, tujuan hukum adalah soal penilaian pribadi dan tidak bisa dijadikan objek pengamatan ilmiah. 2. Wilhelm Lundstedt Wilhelm Lundstedt menyatakan bahwa hukum itu semata-mata merupakan fakta dari kenyataan sosial yang berwujud dalam kelompok-kelompok terorganisasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan koeksistensi antara orang banyak. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dinyatakan adanya sebagai fakta. Mengatakan bahwa seseorang sedang mempunyai kewajiban tertentu adalah sentimen serta perasaan semata, yang mengatakan bahwa orang itu hendaknya berbuat secara tertentu menurut sesuatu yang sangat subjektif. Demikian pula dengan hak, merupakan istilah yang menunjuk kepada suatu kedudukan yang dinikmati oleh seseorang sebagai konsekuensi dari bekerjanya mesin hukum. Hukum itu semata-mata terdiri dari peraturan-peraturan tentang penerapan dari kekuatan yang terorganisasi. Itulah materi topik ke-54 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa!